And there's Christensen going back to Chelsea after a two-year loan. Dennis Zakaria is racing through here the new signing. And he's leveled the game, brilliantly worked by Dennis Zakaria. Manchester United saat ini memiliki nemanya Matic sebagai gelandang bertahan. Tetapi pemain Serbia itu telah melewati masa jayanya dan tidak bisa bermain secara konsisten karena usianya sudah 33 tahun. Kemudian ada McTominay dan Fred, namun sayangnya kualitas dua pemain ini jauh dari ekspektasi Ralf Rangnick. Setelah itu MU pun telah dikaitkan dengan banyak gelandang bertahan berbakat di dunia. Dengan kekuatan finansial yang baik, setan merah bisa membeli salah satu dari mereka. Manchester United pun kemudian dikabarkan tertarik mengontrak Dennis Zakaria. Tetapi, bintang Borussia Mönchengladbach itu juga diminati oleh beberapa klub elit. Juara Liga Inggris 20 kali itu bisa membuat perjanjian awal dengan Zakaria dalam beberapa pekan mendatang. Menurut laporan jurnalis sepak bola Pete O'Rourke, setan merah bisa mengontrak pemain berusia 25 tahun itu secara gratis karena kontraknya akan habis pada 2022. Tetapi, itu semua akan tergantung pada opsi lain yang sedang dipantau Manchester United. Mereka masih harus melihat apakah setan merah akan mendatangkan Dennis Zakaria atau tidak. MU sendiri sebenarnya diharapkan mendatangkan gelandang bertahan baru pada musim panas 2021. Namun sayang, klub dan mantan manajer MU saat itu oleh Gunnar Solskjaer memutuskan untuk tidak melakukannya. Menurut laporan yang bagus di atas panggilan. Itu adalah fokus pemain, itu fokus saya. 6 bulan memasuki musim ini masih ada kekosongan besar di lini tengah. Karena itu merekrut gelandang bertahan baru dianggap sebagai prioritas utama setan merah. Dennis Zakaria adalah salah satu pemain yang dipantau MU. Setan merah juga telah dikaitkan dengan gelandang Wolverhampton, Ruben Neves. Manchester United kabarnya siap melayangkan tawaran senilai kurang lebih 35 juta pound sterling kepada Wolverhampton untuk memboyong Neves. Rangnick sudah menjadi saksi kehebatan Neves ketika United dikalahkan Wolverhampton 0-1. Pada laga itu, pelatih berkebangsaan Jerman itu benar-benar terpukau melihat penampilan Ruben Neves. Rangnick menilai Neves adalah salah satu pemain yang tepat untuk menambah lini tengah MU yang selalu menjadi masalah di tiap laga United. Terima kasih telah menonton! Oh, kalian benar-benar! Ruben Neves baru saja menambah lini tengah! Di sisi lain, Dennis Zakaria sendiri merupakan sesosok pemain yang memang tidak terlalu banyak berkontribusi pada gol dan asis. Namun, dirinya dapat mempengaruhi permainan melalui performa bertahannya dan kemampuannya untuk merebut bola kembali serta menciptakan pola gerakan menyerang. Gelandang asal Swiss ini juga terbiasa bermain sebagai pasangan di lini tengah. Dia adalah salah satu gelandang bertahan yang berfokus pada posisinya untuk bertahan. Pemain berusia 25 tahun itu pun juga bisa dijadikan sebagai back tengah karena ia memiliki atribut fisik yang sangat mengesankan. Zakaria unggul dalam kemampuan tackle, kecepatan, kerja tim, dan stamina yang membuktikan bahwa ia bisa menjadi gelandang bertahan yang andal yang akan bekerja tanpa lelah untuk membantu tim. Terima kasih telah menonton! Atribut fisiknya akan memungkinkan dia untuk tampil baik di Liga Premier. Apalagi dengan atribut teknis yang ia miliki, mampu membuatnya menjadi gelandang yang solid serta bisa membantu mendapatkan kembali bola dan mempertahankannya. Dia diakini akan menjadi tambahan yang brilian untuk squad MU sekarang. Zakaria dinilai bisa menghubungkan pertahanan serta membuat serangan MU lebih efektif. So, menurut kamu apakah dengan kedatangan Zakaria ke Manchester United pada bulan Januari ini bisa mempengaruhi squad Rangnick ke depannya? Tulis siap pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih. Gimana Football Loveres? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi terimakasih lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. Sooo, pastinya nonton video saya sekian di video, ya. Tunggu sempat lagi, bye. Bye, bye.